Merangsang tumbuh kembang anak sambil berwisata yang syarat edukasi tentu bermanfaat bagi sang buah hati. Seperti wisata edukasi mini radio yang mengajak anak untuk berperan layaknya seorang penyiar radio. Tampil percaya diri, anak-anak ini tampak seperti penyiar radio sungguhan. 717 Kota Mini FM Bukan sedang siaran langsung, namun atmosfer di sini dibuat layaknya berada di studio radio aslinya. Di sini pengunjungnya umumnya anak-anak diajak untuk mengasah pengetahuan tentang dunia radio. Tujuannya itu supaya anak-anak belajar berani untuk bicara di muka umum karena sedikit ada skenario-nya jadi harus yang kita bisa baca juga. Di mana anak-anak itu menjelaskan di kontamin itu ada apa saja dan ada request lagu seperti itu. Dimulai dari pengenalan alat dan cara menggunakannya seperti penggunaan audio mixer, penggunaan perangkat lunak untuk mengatur lagu, hingga berbicara menggunakan mikrofon yang dikeluarkan melalui pengeras suara. Nikmati wahannya kami. Naskah materi pun disiapkan agar anak merasakan seperti penyiar radio sungguhan. Selain bermain sambil berwisata bagi sang anak, manfaat dari edukasi ini juga disambut baik oleh orang tua. Buat saya bagus sekali untuk melatih percaya diri anak-anak ya. Awalnya anak-anak saya nggak mau karena menurut mereka nggak kebayang seperti apa. Saya bilang, itu loh kalau kita ngomong di radio ada suaranya pakai mik, baru mereka mau coba. Dan ternyata walaupun dari yang satu belum lancar untuk bacanya, dia mau dan suka gitu karena dia merasa suaranya kedengaran kemana-mana gitu. Jadi bisa lebih pede aja. Wisata edukasi mini radio ini berada di kota Mini Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Tiket masuknya dihargai 20.000 rupiah per orang. Dian Permatasari, Kabupaten Bandung Barat.